Intro Ketemu lagi dengan saya Gunawan Kali ini saya ditemani oleh Wely, Cindy Dan istri saya Lili Nah, dalam video kali ini Saya akan sedikit bercerita Tentang Dior Hume Parfum ya Karena parfum ini Dikabarkan Sudah discontinue ya Nah, apakah berita ini betul atau enggak ya Karena saya juga sering Lihat di video-video Yang di barat sana Banyak yang mengatakan bahwa Dior Hume Parfum yang merupakan Flankers dari Dior Hume Dior Hume Intense Sudah di discontinue ya Memang Dior Hume ini Sudah sulit didapat di Indonesia ya Mungkin Beli dikata Sudah enggak ada ya di Indonesia Yang jual Dior Hume ini ya Dior Hume Parfum ya Cuman, kalau di Malaysia Masih gampang ditemukan parfum ini Ini adalah Dior Hume Parfum ya Ini saya sendiri Beli parfum ini Di Malaysia ya Saya titip teman saya Dapatnya di Genting Highland ya Di salah satu kontor Dior di Genting Highland Malaysia ya Nah Karena saya sendiri juga penasaran Mendengar parfum ini Mau di discontinue ya Jadi cepat-cepat Saya beli ya Kali ini saya kumpul Dengan keluarga saya Saya juga Pengen mereka ngetes Parfum ini ya Dior Hume Parfum Kalau menurut Wely Bagaimana nih Dior Hume Parfum ini Kalau menurut saya Baunya Kenceng ya Jadi agak Nyenggara gitu Terus Rada spicy Ada spicy-spicinya gitu Terus Gimana? Suka gak Dior Hume Parfum ini Wely Aromanya Kalau saya Kurang suka Wely kurang suka ya Aroma Dior Hume Karena Saya lebih suka yang Agak fresh Jadi Wely Kurang suka yang deep ya Jadi lebih suka yang Fresh Parfum ya Sini bagaimana Kesannya terhadap Dior Hume Parfum Kalau menurut saya sih Baunya ini berkarakter sekali Jadi Bertekstur gitu loh Jadi kayak ada Kesannya tuh warm Terus ada Cengkehnya Kayak gitu-gitu Jadi Enak seru sih menurut aku Seru ya Vanginya seru ya Seru Lili Lili gimana Lili kurang suka dengan Aroma Dior Hume Parfum ya Dior Hume Parfum ini Memang Perpaduan ya Dari mereka yang Suka akan aroma Iris Lider Dan juga Wood ya Sebenernya ini juga adalah Salah satu parfum yang Legendaris Dari Dior ya Dan merupakan Flankers Yang cukup Banyak peminatnya ya Dan Termasuk salah satu Parfum designer Yang kualitasnya Menyamai parfum Nish Tapi sekali lagi ya Memang Beda orang Beda selera Jadi Apakah Gimana pendapat Mereka Kita mulai dari Sindi dulu Dior Hume Intense Bagaimana sih Dior Hume Intense Nah kalau ini Lebih ada segarnya Rasa minnya Ya lebih Lebih enteng Lebih ringan Lebih ringan Dior Hume Intense Sebelum Dilip Mungkin Sindi Suka enggak Dengan aroma Dior Hume Intense Kalau untuk Sehari-hari Itu lebih Enggak bosan Ya Dibanding yang pertama Enggak terlalu Berat Terlalu berat Dilip Dimana Dior Hume Intense Suka Atau enggak Atau gimana dulu Kesan-kesannya Kalau menurut saya Kesan-kesannya ini ya Ini agak Ringan Daripada yang Sebelah kanan Tadi tuh Dior Hume Parfume Yang ini lebih light Atau lebih ringan Dior Hume Intense Kalau mungkin dipakai Ya Boleh-boleh aja Oke Mungkin Relly Ada komentar Kalau menurut saya Memang benar ini Agak lebih Apa namanya Ringan ke baunya Ketimbang yang parfum Terus Cocok untuk sehari-hari Mungkin kalau anak muda Oke lah Saya juga Lumayan lah Kalau yang ini Lebih suka Daripada yang itu Yang parfum Oke Agak mungkin Yang Dior Hume Parfume Sama Dior Hume Intense Apa perbedaan yang menyolok Apa Dior Hume Intense Jadi tadi ngomong Lebih suka Dior Hume Intense Mungkin perbedaan yang menyolok Apa Wely Kalau yang Intense ini Kayak Bau woodnya Atau Spicenya itu lebih Yang parfum Bau woodnya Sama Spicenya itu Rempahnya itu Lebih kenceng Jadi kalau Dibandingkan itu Memang beda Kayak Kencengnya itu Dari segi kencengnya itu Yang ini nyembrat Yang parfum lebih nyembrat Daripada yang Intense Cindy mungkin Kalau saya suka yang Parfume Soalnya saya Pada dasarnya Suka Spice Kayak gitu Dan aromanya Warm Unik Jadi kalau pakai Itu kayak Enggak biasa aja Aromanya Enggak biasa Beli lebih suka yang Intense Iya Soalnya Soalnya Lebih suka yang Parfume Parfume Halo Lily Kalau saya Kisu pilih Ya tetap Pilih yang Ini Daripada yang Parfume Karena memang Ini yang parfume Ini apa ya Baunya Saya gak suka Karena terlalu Muter-muter Gitu Muter-muter Yang bingung Ya jadi Mungkin kalau boleh Saya bantu Menyimpulkan ya Jadi Kalau yang Dior Home Intense Ini memang Top note-nya itu Ada seperti Aroma Lipstick Dan powder Bedak Begitu ya Jadi memang Ini lebih Lingan Kalau dibandingkan Ini yang parfume Sedangkan yang parfume Ini karena Dia adalah Perpaduan Dari Wood Litter Dan Irish Itu memang Dia Wanginya Itu lebih Deep Lebih Dalam Ya Cuman Dari kedua Parfume Ini Kalau Kalau cewek Lebih suka Intense Ini sebenarnya Menurut saya Wajar ya Karena ada Aroma Lipstick Di situ Kalau yang Parfume Ini memang Setelah Saya pakai Dua-duanya Full ya Beberapa hari Sepanjang hari Ini kesannya Kalau yang Dior Home Parfume Ini Lebih Manly Lebih Maskulin Lebih Dewasa Jadi memang Ini cocoknya Dipakai Orang-orang Yang sudah Dewasa Mungkin Umur-umur 30 Sampai Dan seterusnya Sedangkan Ini mungkin Bisa dipakai Yang lebih Mudah Usianya Dan Kalau untuk Pemakaian Saya lebih Merasa Gampang Pakai ini Dior Home Parfume Ini Enak Kalau dipakai Untuk acara-acara Di malam hari Acara pesta Sedangkan Dior Home Intense Saya agak Bingung Timing Untuk Makenya Karena Ada Di top root Ada aroma Powder Seperti bedak Dan ada Aroma Lipstick Jadi Sebenarnya Dua-dua Parfume Ini Sangat-sangat Anggun Sangat Berkelas Wanginya Karena Dua-duanya Ini adalah Parfume Designer Yang menurut saya Sudah sekelas Dengan Parfume Nisse Dan Harganya Yang Dior Home Parfume Ini Sudah Menyamai Harga Parfume Nisse Yang Entry Level Dan Sekarang Yang Dior Home Instant Ini Saya Lihat Di Tuku-tuku Online Sudah Dijual Dengan Harga 1.500.000 Jadi Harga Harga Normalnya Sekitar 1.000.000 Rupiah Nah Kedua Parfume Ini Kabarnya Akan Di Discontinue Terutama Yang Terdengar Adalah Yang Dior Home Parfume Ini Meskipun Sekarang Ini Kalau Kita Kemalisia Kita Masih Dengan Mudah Bisa Beli Parfume Ini Menurut Wely Sayang Gak Si Sebenarnya Kalau Kedua Parfume Ini Terutama Dior Hume Parfume Ini Discontinue Atau Wely Ya Udahlah Memang Saya Gak Cuka Parfume Ini Kalau Saya Merasa Sayang Dior Parfume Ini Discontinue Karena Merupakan Salah Satu Parfume Desainer Yang Menurut Saya Punya Karakter Kalau Menurut Saya Pribadi Kalau Semisal Ada Penggemarnya Ya Eman Kalau Discontinue Karena Biasanya Kalau Misalnya Orang Saya Suka Masih Cari Lagi Jadi Kalau Saya Eman Meskipun Misalnya Kurang Suka Sama Barunya Ya Bagi Penggemar Yang Suka Ya Mungkin Bagi Wely Pribadi Bagi Masalah Parfume Di Continue Adah Bagi Dia Kalau Suruh Milih Dua Ini Saya Milih Yang Lebih Ringat Kalau Sekarang Boleh Diberikan Nilai Yang Dior Dior Parfume Dari Satu Sampai Sepuluh Berapa Nilainya 8,5 Saya Dior Masih 8,5 Bagi Nggak suka Tapi 8,5 Kalau Yang Dior Intense 9 Kalau Menurut Indi Nilai Berapa Dior Dior Parfume 9,5 9,5 Yang Dior Intense 8 8 Kalau Lili 7,5 Sama 8,5 Yang Dior Home Parfume Berapa 7,5 8,5 8,5 Ya Jadi Ya Begitulah Beda Orang Beda Pendapat Ya Karena Beda Indra Penciuman Jadi Mungkin Dari Kesimpulan Review Kali Ini Saya Sendiri Memang Lebih Suka Dior Home Parfume Daripada Dior Home Intense Karena Tadi Itu Wanginya Lebih Manly Lebih Dewasa Lebih Berwibawa Juga Cindy Tadi Lebih Suka Dior Home Parfume Sedangkan Lili Lebih Suka Dior Home Intense Lili Juga Lebih Dior Home Intense Nah Sayang Sayang gak nih Kalau kedua Parfume ini Discontinue Menurut Cindy Sayang sih Menurut saya Meskipun Saya lebih Suka Parfume Tidak 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 Pasti Sayang Tapi Yang Intense Pun Menurut Saya Baunya Unique Jadi Keduanya Buat Saya Sayang Banget Karena Mereka Unique Dan Untuk Cari Bau Aroma Seperti Ini Di Pasaran Itu Sulit Banget Dan Memang Bener Beberapa Kali Kita Pernah Tes Parfume Yang Nis Jadi Memang Baunya Unique Jadi Bahkan Tidak Tau Tapi Tetap Enak Jadi Sayang Kalau Discontinue Kalau menurut Lili Kalau menurut Saya Memang Sayang Semua Kalau Ditiadakan Karena Yang Yang Sebelah Kanan Itu Kan Sobi Saya Juga Jadi Memang Kedua Parfume Ini Sayang Kalau Sampai Discontinue Nah Tapi Apa Mau Dikata Mungkin Pabrik Juga Punya Pendapat Ya Pendor Punya Pendapat Lain Tentang Dua Parfume Ini Nah Itu Tadi Nah Kalau Umpamanya Ini Saya Backup Beli Lagi Satu Gimana Ya Worte Kaya Kalau Memang Senang Banget Dipakai Gak Apa Beli Aja Mumpung Masih Ada Oke Begitulah Ngomong Kita Malam Ini Tentang Dior Home Parfume Yang Sudah Mau Discontinue Kabar-kabarnya Juga Dior Home Intense Yang Sudah Menghilang Dari Pasaran Di Indonesia Nah Mungkin Bagi Yang Mau Cepat-cepat Beli Sebelum Hilang Bisa Cepat-cepat Beli Kedua Parfume Ini Oke Begitulah Sharing Kami Malam Ini Jangan Lupa Subscribe Video Kami Like Share Oke Bro Thank you Bro Move on Bro On